Ada utang keluarga. Selamat datang kembali di Cubits. Curhat berbayar, tapi gratis. Seperti teman-teman yang sudah tahu, dulu gue buka jasa curhat berbayar 100 ribu 5 menit. Serius. Tapi sekarang gue bikin gratis dengan syarat kontennya akan ditayangkan di social media seperti YouTube dan Instagram gue dan juga mungkin nanti di Spotify juga. Di podcast. Ini bisa ada ruang buat sponsor, jadi kayak sambil gue ngobrol gitu kan. Mungkin kalau ada teman-teman dari brand yang pengen produk placement disitu kan. Sini. Itu kan masih kelihatan bisa lah. Misalnya minuman gitu kan. Minuman. Wah, jisela-jisela minum. Nah, kali ini kita sudah kedatangan sama seorang wanita, sebut saja namanya Cinta. Halo Cinta. Halo Bang John. Halo, apa kabar kamu? Baik, baik. Gimana tahun baru? Tahun baru di rumah aja. Lebih tepatnya staycation aja. sih, jadi nggak kemana-mana. Cuman pindah tidur. Pindah tidur ya, dari tadinya kamar tidur ke kamar mandi. Oh, nggak gitu. Anyway, lagi ada apa nih Cinta? Ini nih, Cinta galau banget. Soalnya pacaran baru 6 bulan, udah saling terbuka sih sebenarnya. Emang bagus sih ya. Emang kita awal udah saling terbuka. Tapi ternyata ini Cinta galau banget. Dia ada utang keluarga. Oke. Serta kurang dari 200 juta. Soalnya utang-utang yang lain udah kebayar sama si Rangga nih ya. Oh, Rangga. ADC. Baik, baik. Kamu usia berapa? Kamu masih SMA? Oh, ADC 1. Kamu usia berapa sekarang? Usia 25 ke atas ya. Sekitar 27 lah. Berarti ini ADC 2 lah ya. Bukan ADC 1. Ya, udah-udah dewasa. Ya, terus-terus? Udah mulai tahu finansial nih. Jadinya udah mulai mature ya cintanya. Jadi galau-nya itu kita udah kenal sebenarnya 5 tahun. Udah saling tahu aja. Cuman sekedar tahu. Tapi awal tahun itu kita mulai dekat dan mulai saling kenal lebih dalam. Kemudian baru minggu kemarin kita ngobrol soal keuangan. Nah, baru tahu kalau dia ada utang keluarga yang sisanya kurang dari 200 juta. Mungkin 150 atau 170. Nah, dia mungkin ini dia juga ada dana darurat. Tapi nggak banyak. Karena setiap dana daruratnya kekumpul ada yang nagih ke dia untuk utang orang tuanya itu. Jadi mungkin dana daruratnya yang umpamanya dia 50, utangnya ada 40 gitu ya. Sisa dana daruratnya 10 aja. Terus sisanya nanti dia ngobrol di dana darurat. Tapi jadi selama ini dia hidupnya seperti itu. Bingungnya ini lanjut nggak nih hubungan ini? Kenapa? Ya, mikirnya gini sih Bang John. Kalau cinta sendiri sih nggak ada tanggungan ya dari keluarga itu. Nggak ada utang sampai hari ini dari keluarga besar atau keluarga inti saya tuh emang nggak ada gitu loh. Cuma memang asetnya juga nggak banyak. Aku sendiri juga lagi lanjut kuliah. Mungkin tahun ini harus lulus ya. Awal tahun ini udah target harus lulus. Wih sudah, udah itu aja sih. Terus selanjutnya mau cari kerja yang yang lebih dari ini yang saat ini gitu loh. Terus dalam dua tahun itu kan nggak mungkin 200 juta. Ya mungkin bisa. Cuma aku sempat tanya sih kayak kira-kira kapan nih kamu bisa ngelunasin utang itu? Dia masih belum bisa jawab. Soalnya dia sendiri juga pegawai gitu. Bukan pengusaha yang mungkin bisa ngejar target yang lebih besar gitu ya buat nutup utang. Sebenarnya nggak apa-apa loh. Pegawai pun bisa nyicil utang segede itu. Bisa. Nah ini, oke. Disclaimer gue bukan financial planner. Mungkin, mungkin nanti setelah ini kamu pun perlu konsultasi sama financial planner juga. Jadi untuk mendapatkan apa ya second opinion lah. Jadi ada-ada perspektif lain. Tapi kalau aku mau bahas, ini utangnya sendiri, ini satu utang gede atau sebenarnya banyak utang gitu? Banyak utang kecil yang total-total 200 juta? Ya, utang kecil-kecil. Dan ini bukan ke bank atau ke badan ini sih. Utangnya lebih ke utang keluarga sama keluarga besarnya gitu loh. Kayak ke omnya, ke pak adenya, atau ke siapanya gitu. Tapi nggak ada bunga. Nggak ada bunga juga. Kalau nggak ada bunga enak dong. Gini, kalau keluarga dan nggak ada bunga, sepertinya lebih membantu. Meskipun memang bukan berarti kayak jadi males-malesan bayar utang. Nggak juga. Nah, iya betul. Yang lebih penting menurutku adalah kamu cari tahu dulu dia financial habit-nya gimana? Yang tadi kan kita ngomongin financial condition. Oh, dia ada dandara, dia ada utang gitu. Tapi kalau secara habit gimana? Apakah misalnya dia tipe orang yang memang ya gue kerja keras gitu, gue nabung buat bayar utang gue atau memang dia malah besar-pasak daripada tiang? Nah, kalau misalnya besar-pasak daripada tiang menurutku itu yang jadi red flag. Ya, hati-hati. Karena besar-pasak daripada tiang ya penghasilan yang ada aja nggak bisa di-manage dengan baik. Apalagi mau bayar utang. Tapi kalau misalnya dia sebenarnya secara keuangan habit-nya baik gitu, dia juga orangnya cukup berhemat gitu kan. Nah, ini kan juga bisa kamu pertimbangkan. Karena gini, aku asumsi umur kalian masih 25 ya nih. Nah, jadi 25 adalah awal kamu memulai pekerjaan. Otomatis ya sebenarnya gaji akan mulai dari bawah lah. Anggap aja gaji UMR. Gaji UMR misalnya aku pakai UMR Jakarta 4 juta gitu lah. 4 juta tapi kan dalam beberapa tahun penghasilannya akan berkembang. Nah, jadi kamu harus lihat itu. Orang ini dia mau berkembang nggak? Berkembang dalam artian mengembangkan skill dia, mengembangkan kondisi finansial dia. Sehingga 200 juta itu akan terbayarkan. Nah, jadi caranya nyicil utangnya adalah misalnya kamu cari kan utangnya ada banyak tuh. Kamu cari yang paling kecil duluan. Jadi, yang paling kecil duluan itu bisa kamu lunasin. Nah, setelah kamu lunasin kan kita ini, manusia ini kayak butuh semangat ya. Ketika melihat ada satu utang yang lunas itu kita jadi lebih semangat. Itu satu. Dan kedua juga secara nggak langsung apa beban utangnya kan bisa beban utangnya itu bisa kita alihkan ke utang yang lain. Jadi, misalnya tadinya ada utang misalnya 2 juta, 5 juta, sama 10 juta. Nah, kalau yang 2 juta kan sebenarnya lebih mudah buat kita lunasin duluan. Dan ketika utang 2 juta utangnya udah lunas kayak, oh, kita bisa cicil tuh misalnya 500 ribu sebulan ya. 500 ribu sebulan, ada 4 bulan gitu kan. Nah, utang itu udah lunas, oke, kita bisa alihin ke utang yang lebih besar gitu. Atau misalnya selama ini kita bayarnya, oke, 500 ribu kesini, 500 ribu kesitu, 500 ribu ke yang satu lagi gitu kan. Jadi, ada 3 gitu. Nah, tapi ketika yang utang, kita terbiasa ngeluarin 1,5 juta nih buat utang. Jadi, kita fokus yang kecil dulu. Nah, yang kecil udah lunas. Berarti kita ada, apa, misalnya 1 juta bisa kita alihkan lebih besar ke utang terkecil berikutnya. Dan seterusnya. Jadi, mencicil utang pun bisa pakai strategi. Nah, mungkin ini kamu bisa cek aja ke financial planner gitu. Tanya-tanya aja lah. Iya. Di Instagram gitu. Kalau ada yang bisa memberikan info yang lebih tepat. Dan juga strategi yang mungkin lebih baik. Tapi menurutku ini bukan masalah. Menurutku ini bukan masalah. Kecuali, orangnya males. Kamu lihat, aduh, males kayak. Ah, udahlah. Utang banyak, orang males, ini nggak akan kebayar. Apalagi 0 persen ya. Nah, tapi kan kalau misalnya orangnya rajin, tiba-tiba ketibaan utang. Ini utang dari mana BTW? Dari orang tuanya sih. Jadi, orang tuanya dulu kayak butuh uang untuk pemilihan suatu daerah gitu loh Bang. Tapi ternyata orang tuanya itu meninggal sih udah sekitar 5 tahun kayaknya. Sekarang, dia sendiri sama adiknya, cuma dia dua bersaudara yang nanggung gitu. dan ya anggap aja itu ketimbansial lah. Karena ini kan sebenarnya bukan dari financial habit yang jelek. Iya. Dan menurut gue ini masih bisa diusahakan. Bukan berarti nggak ada masalah ya? Mungkin toh, sekarang kalian tetap kamu akan menikah atau gimana? Nah, itu dia Bang John. Dua tahun lagi dia itu mau menikah. Entah dua tahun lagi atau setahun lagi. Itu yang bikin aku ragu. ini utang kurang dari dua ratus sejuta kapan dilunasin? Nikahnya gimana? Iya. Nah, jadi ya kalau mau ya ini kan kalau memang mau menikah nih lebih seru nih. Oke, jadi menurut gue gini. Kamu bisa ibaratnya kalau kerja nih ya. Kalau kerja dikasih KPI. Oke, jadi mungkin mungkin utangnya nggak akan dilunas dalam waktu satu dua tahun mungkin. Tapi at least kita bisa lihat lah maksudnya gini. Kita bisa lihat dalam artian oke sekarang penghasilanmu sebulan berapa dari pekerjaan dari yang lain. Iya. Dalam setahun kamu bisa ngumpulin berapa. Jadi at least kamu bisa ngelihat utangnya akan berkurang atau malah bertambah. Jadi iya kalau tiba-tiba dapat beban apa diwarisin utang ya. Diwarisin utang itu kan agak sial menurutku. Betul, iya. yaudah lah. Nggak bisa diapapain bagian itu. Tapi yang perlu dipikirin adalah gimana caranya kita bisa manage utangnya dan bisa ngelunasin. Right? Dan kalau kamu merasa, kalau kamu melihat wah ternyata dia orangnya orangnya rajin, orangnya pintar juga, bisa mencari uang, bisa diandalkan, segala macam, go for it. Tapi kalau misalnya kan setahun itu sudah cukup lah buat kamu melihat apakah ini orang bisa handle. Iya, bisa handle. Nah, menurut Bang Jon nih kalau perjanjian peranikah itu perlu nggak? Oh ya, nggak apa-apa. Perlu-perlu aja. Soalnya kan setahu saya itu kalau menikah itu kan nggak cuma harta benda yang lebur ya. Maksudnya jadi satu. Hutang pun jadi satu. Saya kan juga nggak mau nanti bukan ketiban sih. Nanti kayak ada suatu ketika ternyata ada hutang yang yang ketutup gitu loh. Ketutup dalam arti tiba-tiba ternyata ada hutang lain. Jadinya. Betul, betul, betul. Nah, kalau itu bisa ada perjanjian peranikah. Tapi kamu juga harus istri biasanya. Kamu juga harus ini mengerti bahwa effort dia akan terkuras juga sebagian ke membayar hutang. Jadi itu akan mempengaruhi kondisi keluarga. Meskipun bukan kamu yang menanggung beban hutang ya. Maksudnya bukan kamu yang bayar. Tapi kan dia kerja juga akan ada dana yang dialihkan buat bayar hutang. Iya, iya. Jadi kamu harus ngerti juga. Iya, nggak. 100% untuk rumah tangga mungkin akan kebagi 50%. 50% mungkin alokasi untuk hutang 50% untuk kebutuhan dia dan juga kebutuhan rumah tangga. Nah, itu sih kayak itu yang ke depannya nanti bisa nggak ini. Nah, ini kan jadinya di kamu juga. Maksudnya gini, dalam artian yaudah mungkin oke kamu mengerti. Oke, kamu masih ada kewajiban bayar hutang. Ya, nggak apa-apa. aku bantu, aku bekerja juga. Jadi kayak aku bisa membantu. Minimal, ya kamu bayar hutang kesono, keluarga bisa aku yang bantu lah. Iya, iya. Nah, tanyaannya can you handle it untuk membantu dia seperti itu? Kalau saya sendiri sih, ya kalau untuk kebutuhan pribadi mungkin bisa lah. Pasti bisa. Soalnya kan selama ini saya untuk kebutuhan pribadi bisa bisa ter inilah kuliah juga bayar sendiri itu udah oke banget. Kebutuhan sehari-hari juga saya tuh udah bisa handle dana darurat meskipun nggak banyak tapi ada lah. Itu aja sih Bang John. Jadi, cuman ke depannya juga pusingnya itu yang pasti untuk effort dia ke keluarga pasti nggak bisa 100% karena kan dia ada hutang yang harus kewajiban yang harus dibayarin gitu. Jadi kan mungkin harus ini aja ya persiapan mentalnya itu karena kan nggak mungkin dalam setahun-dua tahun terbayar hutang itu kalau memang apa mungkin ada rezeki lain mungkin. Iya, iya. Dan gini juga penutup juga nih waktunya udah lumayan lama. Iya, udah mepet ya. Nah, jadi penutup kamu harus mengerti bahwa ya semua orang mulai dari bawah dan kamu harus melihat dia ini ada perkembangan yang nggak maksudnya gue juga gue mulai dulu kerja 10 tahun yang lalu di Jakarta juga gajinya cuma 3,7 juta sebulan ya, sekarang jauh lebih besar karena ada perkembangan di situ ada naik apa, naik posisi kemudian naik gaji dan seterusnya dan seterusnya ada juga potensi dari side job segala macam yang bisa menambah pemasukan jadi kamu harus melihat apa ya itu juga jadi jangan jangan sempit kayak oh, kayaknya kalau gaji dia cuma 4 juta dia nggak akan menasih ya 4 juta sekarang tapi apakah 2 tahun lagi 3 tahun lagi gajinya masih segitu kan bisa jadi berkembang pemasukan juga bisa berkembang itu satu juga paling gini aja knowing that kamu sekarang mulai kalau kamu menikah sama dia gitu kan dengan adegan hutang berarti kan ini ya kesarnya mulainya dari minus ya nah jadi yaudah hiduplah sederhana gitu dengan lifestyle sederhana yang kayak nggak usah mimpi aneh nggak usah mimpi liburan apa segala macam gitu as long as you can handle it you'll be fine iya sih ini yang yang perlu aku pelajarin ya jangan tergoda aja minta lifestyle aneh kayaknya ayang aku mau mobil baru ya jangan mau naik jet pribadi gitu nggak usah lah ya betul oke 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 Bang John oke semoga sukses ya thank you Bang John atas masukannya keren banget sih baik terima kasih semoga sukses berbayar gratis dengan rangganya amin sampai jumpa di ADC3 amin oke oke baik bye 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 Bang John makasih sama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati